Halo apa kabar Mungkin teman-teman udah nonton ya konten-konten saya sebelumnya Jadi tanggal 10 hari Sabtu kemarin Wuling sudah melakukan serah terima ya untuk 100 unit pertama Dan tentunya akan segera menyusul untuk pesanan-pesanan lainnya Gak usah khawatir guys karena memang Wuling sendiri sudah menyampaikan bahwa Kapasitas produksi per tahun mereka itu untuk khusus Wuling RIP itu sebanyak 10.000 unit Jadi kalau dibagi menjadi 12 bulan ya itu sekitar berapa tuh 800 kali ya 800 unit Jadi tidak usah khawatir tidak akan terjadi antrian seperti ionic pipe misalnya yang Kapasitas produksi 150 tapi yang order 3.200 Nah mumpung sudah banyak yang pakai dan bikin videonya Sekalian aja kita coba sampaikan ya kita buatkan perhitungan Berapa sih sebetulnya biaya untuk listrik ya Menggantikan BBM kalau di mobil bensin solar Berapa sih biaya operasionalnya per hari per bulan per tahun Apakah memang lebih murah dibandingkan mobil bensin Kemudian sekaligus ininya berapa biaya perawatannya Kebetulan kan memang Wuling juga sudah menyiapkan datanya Jadi sekalian kita sama-sama bacalah disini berapa biayanya Untuk tipe ada dua ya standar range dan long range Kemudian ada juga yang dijual dengan paket charging pile Itu nambah 16 juta yang terkoneksi ke PLN Dan nambah 8 juta yang tidak terkoneksi ke PLN Nanti kita bahas lebih detail ya apa keuntungan kelebihannya Nah perbedaan standar range dan long range adalah di jarak tempuh ya Kalau yang standar range itu 200 km Kemudian untuk yang long range itu 300 km Untuk standar range baterainya 17,3 kWh Sementara untuk long range 26,7 kWh Selain daya tempuh yang berbeda Waktu pengisiannya juga berbeda Karena khusus untuk versi standar range itu Dia hanya support maksimal charger 2,0 kW AC Jadi estimasinya 8,5 jam Ya ini nggak bisa berubah ya Mau beli charging pile atau tidak Ya dia mentok segitu Sementara untuk long range itu Angka 4 jam itu adalah angka jika menggunakan charging pile ya Jadi dia support hingga 6,6 kWh AC Nah ini keuntungannya Dia bisa nge-charge 4 jam dari seharusnya sekitar 11 jam Sedikit info mengenai charger Jadi Wuling RIP ini hanya support charger AC ya guys ya Jadi dia nggak support charger DC Nah apa kelebihan charger DC Charger DC itu sanggup nge-charge lebih cepat Kalau di smartphone itu kayak past charging gitu deh Jadi waktu kita untuk nge-charge pendek Sehingga otomatis Wuling RIP ini memang nggak cocok untuk perjalanan jauh Contohnya misalnya yang long range kan dia butuh 4 jam Supaya bisa full Jadi ya idealnya sih di rumah ya nge-charge nya Bukan di SPKLU Berdasarkan riset juga pemilik mobil listrik di luar negeri sana 80% ya nge-charge nya di rumah ya bukan di SPKLU Jadi nge-charge di SPKLU itu hanya mobil transportasi umum Kayak bis begitu ya Taksi kayak punyanya Bluebird Kemudian ya mungkin orang yang tidak punya rumah Jadi dia tidak punya charger sendiri di rumah Atau tidak punya listrik Misalnya mereka tinggal di apartemen Atau juga mungkin yang sedang melakukan perjalanan Nah kalau memang sering melakukan perjalanan Travel memang idealnya beli mobil yang support charger DC Untuk pembahasan detail to hold charger Silahkan anda klik video saya sebelumnya ya Ada di sudut kanan atas Sekarang kita balik ke charger tadi Kalau kita beli yang nambah 16 juta tadi Kita bisa dapat diskon 30% dari PLN Sebetulnya pihak Wuling juga menawarkan charger harga separohnya ya 8 juta Tapi itu tidak bisa connect ke servernya PLN ya Jadi otomatis sih tidak dapat 30% Nah untuk pembahasan berapa 30% dan lain-lain Itu juga ada di video yang tadi ya Yang anda tinggal klik tadi Jika anda order sepaket dengan charger Baik yang OCPP dan non OCPP Ya ini istilahnya silahkan tonton di video tadi ya Itu kita setelah nerima mobil Kita diminta untuk registrasi di aplikasi MyWuling Plus Ini agak beda ya dengan saya waktu di Ionic Pipe itu Kita di contact oleh vendornya Hyundai Jadi semua diurusin oleh mereka Jadi kita tinggal ikut mereka Mereka yang membantu proses Ini adalah urutannya ya Registrasinya Mulai dari tekan icon Pilih lainnya Pilih instalasi Pengisi daya Dan seterusnya Kita juga kemudian diminta mengisi data ya Sesuai dengan informasi Kemudian kita akan dibantu oleh Haleora Power ya Ini rekanannya bagian dari anak perusahaan PLN Yang mengurusi untuk pemasangan dan segaligus integrasi ke PLN Nah kalau di Hyundai pihak Haleora Power ini muncul belakangan ya Jadi yang masang itu vendor Sekaligus menyediakan perangkatnya Haleora itu cuma tinggal integrasi aja ke PLNnya Dan ini kan saya juga belum selesai prosesnya Terakhir ini dia aplikasinya Silahkan anda download dan lihat-lihat ya dari sekarang Kalau anda penasaran bagaimana prosesnya Sekarang kita masuk ke berapa sih biaya pemakaian PLN khusus mobil listrik Nah ada banyak pertanyaan masuk di kolom komentar Nanya oh saya gimana kalau daya rumah 2200 Ya sebetulnya sih mepet ya nggak bisa Kalau mau ya naik Nah kalau naik Otomatis tarifnya juga naik ya Karena untuk 6600 ke atas itu 1700 per Juli 2022 Jadi nggak 1400 Nah ini saya buatkan semacam ilustrasi Jadi kalau seharinya jalan 40 km PP Maka dalam waktu sebulan jadi 1200 karena kita kali 30 hari ya Kemudian kali 12 jadi 14400 Untuk menghitung berapa KWH nya Ya kita bagi aja dengan asumsinya bahwa 1 KWH itu 11 km Jadi 40 kita bagi 11 jadi 3,6 Lanjut ke per bulan 109,1 dan per tahun pemakaian KWH nya adalah 1309,1 Nah nanti kita kalikan ya KWH ini dengan tarif 1700 per KWH sehingga ketemu angka 6.182 untuk per hari per bulan 185,000 dan per tahun 2.225,000 Itu kalau belum didiskon oleh PLN Kalau didiskon angkanya menjadi 4.000an per hari 129.000 per bulan dan 1.500.000 untuk setahun Jika dikali 2 kali lipat jadi 80 km PP nya tarif trip nya per hari Maka biaya per harinya jadi 12.000 Tinggal kali 2 aja ya sebetulnya ya ini Kemarin saya buatkan hitungan ini sebetulnya untuk menghitung seberapa perlu kita beli charging pile yang harga 16 juta Biar kelihatan ya selisih 8 juta itu bisa dicapai kapan Yaudah biar cepat kita percepat saja Ini jika dikali 2 jadi 160 km per hari Ini kalau saya hitung pakai rumus Goldseek ya misalnya dalam setahun itu 4 juta Jadi dia balik modal selisih itu yang 8 juta itu dalam waktu 2 tahun Jadi ketemunya 239,7 atau 240 ribu Kemudian kita coba hitung kalau 300 km Jadi mobilnya kan kapasitasnya 300 Range nya 300 km kita mentokin aja Ini 16 juta dan kalau diskon 11 juta Kalau yang ini hitungan kalau dia balik modal setahun ya 8 juta nya Jadi pakai rumus Goldseek juga ketemu Angkanya 479,3 atau 480 km Angka yang tidak realistis sebetulnya karena dia harus ngecas ya dan istirahat 4 jam kalau mau dapat segitu Intinya Anda silahkan hitung sendiri ya Kalkulasi sendiri dengan asumsi 1 KWH itu 11 km dan tarif listrik 1700 Sekarang kita masuk ke perawatan ya Layanan dan garansi Ini 3 tahun garansi mobilnya atau 100 ribu kilometer Ini suku cadangnya ya Oli gardan, filter AC, minyak rem Ya cuma itu Tidak ada oli mesin yang pasti Kemudian itu yang habis pakai itu silahkan dibaca Kemudian garansi akinya itu 1 tahun Aki bawaan Dia masih tetap ada aki ya Jadi beberapa kelistrikan itu pakai aki Tidak pakai listrik dari mobil Atau 20 ribu kilometer Untuk baterai 8 tahun atau 120 ribu kilometer Yang rusak diganti itu Biasanya sih per modul ya Jadi tidak diganti semua Lanjut ke servis berkala Jadi yang di servis itu Hanya 3 ya Oli gardan, filter AC, dan minyak rem Di servisnya per 5 ribu ini ya Per 5 ribu dan Atau per 3 bulan Agak beda sih dengan Hyundai Ionic Pipe Yang mana servisnya per 15 ribu atau 1 tahun Kita juga dapat ini ya Pri jasa Kalau kita servis rutin 2 tahun atau 50 ribu kilometer Mana yang tercapai lebih dulu Nah ini dia estimasi biayanya ya 300 ribuan, 200 ribu, 600 Ya angkanya begitu ya Dimana di 2 tahun awal itu kan Kita Kalau Anda lihat Gratis ya Tidak dikenakan Biaya jasa Kalau melihat hitungan ini Pertahun kira-kira sejuta ya Untuk servis Dan lain-lain Ini untuk Layanan emergency road assistance Bisa telpon Dapat direct juga Kemudian kalau mau Servisnya manggil Antar jemput gitu ya Dicas 100 ribu Lumayan nih Buat orang sibuk Yang malas ke bengkel Ini juga ada Customer assistance center nya Bisa di jemput Bisa juga kita Memanggil ya Untuk servis rutin Di rumah Namanya home service Bisa pakai mobil Bisa pakai motor Tuh ada servis ringan Juga bisa Kemudian Ini dijamin servisnya ya 3 hari tuntas Dan Yang sebelah kanan nih Untuk body repair Wooling motor Menjalin kerjasama dengan Tekno body Body repair Ya silahkan dibaca ya Ininya Apa saja layanan Dari body repair nya Terakhir Ini Katanya head unit nya Di update ya Permuarnya melalui internet Nggak perlu pakai Place disk ya Kalau OTE Begini ya Tapi ya Nanti kita lihat lah ya Saat ini sih Head unit nya Menurut saya Masih cukup membingungkan ya Tidak seperti Head unit after market Yang relatif gampang Nanti saya Oprek-oprek dululah Kita lihat Apa saja sih Sebetulnya Dan bagaimana Cara memaksimalkan Fitur yang ada Oke Gitu dulu ya Informasi dari saya Semoga Membantu bagi anda yang Mau membeli Mobil ini Atau yang sudah membeli juga Tapi pengen tahu Berapa sih Anggaran harus disiapkan Untuk perawatan Dan Listrik nya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di Video kita berikutnya